Pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan barang milik daerah berupa tanah kepada Kejati Jambi yang langsung ditanda tangani oleh Gubernur Jambi Al-Haris di kantor Kejati Jambi Jumat 10 Juni 2022 sore. Al-Haris mengharapkan Kejaksaan Tinggi Jambi dapat memanfaatkan tanah hibah ini sesuai dengan yang perencanaannya, yaitu sebagai perguruan tinggi adiaksa di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris lakukan penandatanganan dan penyerahan hibah barang milik daerah berupa tanah milik pemerintah Provinsi Jambi kepada Kejaksaan Tinggi Jambi. Acara berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Baru Kejati Jambi pada Jumat sore 10 Juni 2022. Tanah seluas 16.980 meter persegi yang ditaksir senilai 12 miliar tersebut berlokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto No. 29 Simpangkawat, Kelurahan Selamet, Kejamatan Telanaipura, Kota Jambi. Tanah ini akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa, Sentra Diklat Adiaksa, dan Klinik Adiaksa. Al-Haris berharap Kejati Jambi dapat memanfaatkan tanah hibah ini sesuai dengan perencanaannya. yakni pembangunan perguruan tinggi Adiaksa Jambi. Pada sore hari ini saya dengan Pak Kejati, Pak Kejati, Pak Sedan, dan Klinik Adiaksa, dan Klinik Adiaksa, dan Klinik Adiaksa Jambi bahwa kita sudah membuat kesepahaman, yaitu penjelahan naskah hibah barang milik daerah. berupa aset, pembrok, yang terletak di galan hos Subramino Pro, Simpangkawat, yang di atasnya ada pembangunan dari setiap klinik adiaksa. ini penjelahan ini adalah semata-mata untuk kemajuan kampus tersebut, karena memang Pak Jasa Agung membutuhkan agar di situ nanti ada sekolah klinik umum adiaksa. Saya pikir, demi untuk kepentingan anak jambi ke depan, kita perlu mereka SDM berpualitas, kenapa tidak ketika sekolah itu nanti dikelola oleh teman-teman dari klinik adiaksaan dengan SDM yang mumpuni, yakin insya Allah sekolah itu nanti akan berhasil berguna dan berguna ke depan itu. Alharis juga menyampaikan, hibah aset berupa tanah milik Pemprov Jambi ini merupakan wujud dukungan Pemprov Jambi kepada Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Tinggi Jambi. Rian Cencen, Jek TV, Laporkan